Halo, selamat malam hari ini, hari Jumat, dan mulai hari ini ya, aku akan membawakan segmen baru yang aku kasih nama Sejari alias Sejarah RI, dan mungkin minggu depan kalau setiap hari Jumat aku akan membawakan kisah-kisah yang ada hubungannya dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di RI alias Republik Indonesia. Dan di segmen Sejari ini aku pastinya nggak bakalan menjauh gitu ya dari segmen gremis, gremistis yang udah aku punya sebelumnya, tetap ini akan ada hubungannya lah sedikit gitu ya dengan segmen gremis, tetap ada sisi mistisnya, sisi horornya gitu. Dan di segmen Sejari episode pertama ini aku akan menceritakan peristiwa yang pernah terjadi di kota Bogor, dan mungkin kalau kalian berasal dari Bogor dan sekitarnya mungkin pernah mendengar cerita ini, eh bukan cerita ya, peristiwa ini, yaitu sebuah peristiwa kecelakaan kereta api yang menewaskan banyak pemuda pada waktu itu. Dan ini bukan peristiwa kecelakaan yang biasa, dikarenakan ini kecelakaan terjadi ketika melewati sebuah terowongan. Dan sebelum memulai ceritanya, langkah baiknya kalau kita mengenal dulu ya tentang jalur kereta Paledang Bogor. Jalur kereta ini ya menghubungkan kota Bogor dan juga Sukabumi, dan merupakan jalur kereta tertua di Indonesia. Dibangun sekitar era tahun 1800-an, jalur yang memiliki panjang 181 km, nyatanya sudah memiliki cerita yang cukup kelam. Dan berdasarkan cerita dari orang-orang yang terdahulu, pembangunan jalur ini tuh memakan banyak korban. Para pribumi yang dipekerjakan merasa kelelahan, kelaparan atas sistem kerja paksa yang diterapkan oleh kolonial Belanda. Karena kan pada zaman itu, kita masih dijajah Belanda. Namun pada akhirnya, jalur ini tuh menjadi salah satu urat nadi perekonomian pada zaman itu. Dikarenakan mudah transportasi kereta kan terbilang murah dan juga cepat gitu ya, tanpa hambatan. Jadi banyak sekali masyarakat yang lebih memilih naik kereta api daripada kendaraan darat lainnya. Hari ini kita akan membahas tentang tragedi terowongan paledang Bogor, yang mana insiden itu merupakan kecelakaan kereta api di Indonesia yang menelan belasan korban jiwa. Kejadian ini bermula pada tanggal 12 Januari tahun 2000. Pada waktu itu, keadaan stasiun Bogor terbilang cukup ramai, cukup sibuk, dan diperkirakan bahwa ada sekitar seribu penumpang yang pada saat itu akan melakukan perjalanan ke Sukabumi. Padahal kalau hari-hari biasanya itu, hanya ada sekitaran 700 orang aja yang melakukan perjalanan ke Sukabumi. Dikarenakan ongkos naik kereta yang terbilang murah, yakni hanya 700 rupiah pada saat itu. Jadi orang-orang lebih memilih naik kereta daripada naik bis ataupun kendaraan darat lainnya gitu. Dan tentu saja kereta api lebih cepat sampai ke tujuan karena bebas hambatan. Pada hari itu, selain penumpang yang begitu banyak, kereta juga mengalami keterlambatan. Kereta dari Bogor hanya bisa berangkat jika kereta dari Sukabumi sudah sampai. Jadwal keberangkatan pukul 12.50 siang, namun tertunda sampai pukul 15.43 dan itu sudah hampir jam 4 sore. Jadi tertunda hampir sekitar 2 jaman ya. Dan ketika kereta akan berangkat, para petugas harus marah-marah karena banyak anak muda yang naik di atas gerbong kereta api. Tidak seperti sekarang ya, kalau dulu, kalau jaman dulu, kita sering melihat banyak sekali orang-orang yang naik di atas gerbong kereta api. Namun ketika kereta sudah mulai berjalan, remaja-remaja yang tadinya diperingatkan untuk tidak naik di atas gerbong, mereka ini kembali lagi naik ke atas gerbong. Dan para remaja yang berhasil naik ke atas gerbong ini mungkin lupa atau tidak sadar atau mungkin tidak tahu sama sekali kalau dalam jarak 1 km dari stasiun Bogor ada terowongan jalan paledang yang memiliki pas dengan badan kereta. Dan hanya menyisakan sangat sedikit ruang sehingga tidak memungkinkan jika ada orang di atas gerbong. Dan seperti yang sudah kita duga, hanya beberapa saat setelah mereka berangkat, peristiwa maut pun tidak bisa dihindari. Para remaja yang berada di atas gerbong, sebagian dari mereka langsung menghentam dinding terowongan terpental dan ada yang juga langsung tergilas oleh kereta. Sebagian lagi sempat melompat, namun nasib mereka juga tidak jauh berbeda karena kereta pada waktu itu berkecepatan sangat tinggi. Dari peristiwa itu, sebanyak 12 pemuda meninggal dunia dan sekitar 10 orang mengalami luka serius. Sebagian ada yang cacat permanen. Warga sekitar yang mengetahui keadaan itu langsung membantu evakuasi dan dari pengakuan mereka itu sangat mengerikan. Mereka mengatakan bahwa terdengar bunyi gemeretak yang sangat kuat sehingga warga keluar dari rumah. Dan di sana mereka sudah mendapatkan potongan-potongan tubuh manusia yang tercecer di sekitaran terowongan. Potongan kepala yang terlepas, tangan yang putus, serta potongan daging tersebar di area tersebut. Tragedi ini menjadi salah satu yang terkelam di terowongan tersebut. Bahkan ada korban yang masih sempat berkomunikasi dengan bilang ke seorang bapak-bapak yang membantu, Pak, badanku mana, Pak? Lalu tak lama setelah itu, dia muntah darah dan meninggal dunia. Dan konon banyak orang yang bilang sering mendengar suara orang menangis ataupun tertawa beberapa orang gitu pada malam hari dari terowongan tersebut. Padahal sekarang terowongan itu sudah kosong dan tidak terpakai. Kadang juga ada suara seperti orang berjalan ataupun suara khas seseorang yang seperti membawa tas berat. Warga sekitar yang percayai itu adalah refleksi dari para korban yang arwahnya masih ada di sana. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah apapun keadaannya ya, kita harus mematuhi peraturan yang ada. Peraturan transportasi itu kan dibuat jelas ya dengan suatu alasan dan yang terpenting adalah keselamatan. Semoga ini bisa menjadi pengalaman buat kita semua. Dan mari kita doakan semoga arwah para korban bisa tenang dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Sampai jumpa di Sejari Sejarah RI selanjutnya. Selamat malam, bye-bye.